Alhamdulillah positif cair penerima PKH dan BPNT mendapatkan bantuan tambahan sebesar 300 ribu rupiah Nah kira-kira jadwal pencairannya kapan ya Nah jadi teman-teman semua kita bakal ngebahas informasi penting ini Tapi sebelum video ini dilanjut boleh dong ya teman-teman semua klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan tombol loncengnya dan jangan lupa juga teman-teman share yang lainnya untuk menambahkan informasi kepada mereka Terima kasih yang sudah subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Bertemu lagi dengan aku admin Nitas TV Nah di video kali ini aku bakal ngebahas terkait dengan bantuan tambahan yang bakal positif diterima oleh seluruh KPM PKH dan juga BPNT Dan teman-teman bisa mengecek nama penerimanya Nah teman-teman semua perlu diketahui bahwasannya sampai sekarang Untuk penyaluran dari bantuan PKH ini sudah memasuki tahap keempat Dimana untuk jadwal penyaluran tahap keempat dimulai dari bulan Oktober Ya guys sampai nanti bulan Desember Nah jadi teman-teman semua selaku para penerima PKH tahap keempat siap-siap saja Akan terisi saldo rekeningnya ya guys sesuai dengan komponen yang dimiliki Jadi dana yang didapatkan masing-masing penerimanya juga berbeda-beda Selanjutnya adalah penerima bantuan BPNT Nah sampai saat ini teman-teman masih ada juga penerima bantuan BPNT Yang belum mencairkan bantuan BPNT tahap ke-8 dalam bentuk sembako Dimana tahap ke-9nya kemarin disatukan pencairannya dengan BLT BBM Nah tahap ke-8nya ternyata masih banyak juga yang belum cair Nah jadi teman-teman semua selaku penerima dari BPNT yang belum cair Tahap ke-8nya silahkan teman-teman cek saldonya masing-masing Karena telah banyak juga yang mencairkan bantuan dari BPNT sebelumnya yang belum cair Nah jadi teman-teman semua seperti yang kita ketahui Ada bantuan ekstra tambahan untuk para KPM BPNT dan juga KPM PKH Nah kira-kira bantuan apakah itu? Nah bantuan ini merupakan bantuan dari pengalihan subsidi BBM Dimana teman-teman semua kalian mendapatkan bantuan tambahan Rp300.000 setiap penerimanya Nah untuk teman-teman semua yang kemarin mendapatkan BLT BBM di tahap pertama Belum tentu nih kalian mendapatkan lagi di tahap ke-2 Tentunya setiap bulannya bakal dilakukan cross check data apakah teman-teman selaku penerima masih layak mendapatkan bantuan ataukah tidak Maka dari itu teman-teman aku sarankan untuk kalian mengecek kembali namanya Ya guys apakah teman-teman semua selaku penerima dari bantuan ini ataukah tidak Sekali lagi teman-teman bantuan tambahan ini merupakan bantuan BLT BBM tahap ke-2 Yang dimana pencairan dari BLT BBM tahap pertama ini telah disalurkan Buat kalian para KPM BPNT dan juga PKH Dan sekarang memasuki BLT BBM tahap ke-2 Tentunya ini merupakan bantuan tambahan untuk seluruh KPM PKH dan juga BPNT Nah jadi teman-teman bagaimana mengeceknya apakah kalian masih selaku menerima dari bantuan tambahan ini Teman-teman semua cukup untuk membuka website cekbansos.kemensos.go.id Teman-teman silahkan masukkan seluruh data yang diminta dan silahkan teman-teman geser layarnya di pojok kanan Ya guys disitu bakal ada keterangan dari BLT BBM seperti ini contohnya Nah jika seperti ini teman-teman statusnya ya dan periodenya periodenya September sampai dengan Oktober Maka teman-teman penerima BLT BBM tahap pertama Namun ketika nanti BLT BBM tahap ke-2 mulai dicairkan Maka nanti statusnya ya dan periodenya bakal berubah menjadi November dan juga Desember Nah itulah tandanya teman-teman semua adalah penerima dari BLT BBM tahap ke-2 Nah positifnya kalau teman-teman semua masih terdaftar sebagai penerima PKH tahap ke-4 dan BPNT tahap ke-10 atau bulan Oktober Ya guys dan seterusnya maka teman-teman pasti akan mendapatkan bantuan tambahan ini Karena bantuan tambahan ini diberikan kepada 20,65 juta KPM Dimana itu terdiri dari KPM BPNT dan juga KPM PKH Baik PKH murni, BPNT murni maupun PKH BPNT Nah jadi banjir bansos banget untuk teman-teman semua selaku para KPM PKH dan juga BPNT Dan untuk jadwal dari pencairan bantuan tambahan sebesar Rp300.000 ini Ya guys telah dikatakan oleh Kemensos Ibu Tridisma hari ini Bahwasannya bakal dicairkan di akhir tahun atau di bulan Desember tahun 2022 Itu artinya teman-teman jika nanti ya guys ini dicairkan Itu artinya teman-teman kalian akan mendapatkan bantuan lagi Dimana teman-teman mendapatkan bantuan PKH Mendapatkan bantuan BPNT nantinya Dan akan mendapatkan bantuan tambahan lagi di akhir tahun sebesar Rp300.000 Dan ini dicairkan melalui kantor pos yang akan teman-teman terima serat undangannya dari perangkat desa setempat Ya guys dan teman-teman itulah menjadi syarat utama untuk kalian bisa mencairkan bantuan dari BLT BBM ini Nah untuk teman-teman semua jika kalian ingin terdaftar sebagai penerima bantuan Yaitu teman-teman terdaftar di website DTKS Ya guys teman-teman bisa mendaftar secara online di aplikasi Cek Bansos Silahkan teman-teman cek di link yang ada pada kolom deskripsi Disitu ada link teman-teman terkait dengan video cara untuk mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan melalui aplikasi Cek Bansos Jangan lupa untuk setiap bulan cek di website cekbansos.kemensos.go.id Lihat statusnya dan juga lihat priodenya Seperti itu Nah jadi semoga ini bermanfaat guys Jangan lupa kalian share, like, subscribe dan juga komen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton